Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judah kalian. Judah Leo, Sun, Moon, dan Rising untuk peride dari tanggal 15 Mei sampai dengan 21 Mei 2023. Reading kali ini sifatnya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Leo sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu King of Pentacles. Terus 10 tongkat. Oke, kartu Strength. 8 pedang. 3 pedang. 2 tongkat. Page of Wands. The Chariot. Dan tema kalian minggu ini kartunya Queen of Pentacles ya. Oke, by the way, di bawahnya di kartu The Hierophant. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Taurus ya. Oke, kartu The Hierophant melambangkan sebuah organisasi yang sangat besar. Oke, jadi ceritanya, Leo, beberapa dari kamu untuk minggu ini memang lagi fokus banget untuk memikirkan kegiatan dalam organisasi ya. Misalnya mungkin ada yang lagi fokus melakukan kegiatan di sekolah, kampus, universitas ya. Mungkin lagi fokus untuk bekerja ya. Mungkin lagi ada yang sedang menunggu kabar dari sebuah perusahaan dan sebagainya. Jadi intinya pikiran itu lagi memikirkan dunia organisasi minggu ini, Leo. Terus bagian lain, bagian lain jangan lupa di sini artinya kan itu lagi lebih disiplin, Leo, minggu ini ya. Soalnya kartu ini kan juga melambangkan aturan dan disiplin kan. Jadi mungkin ada yang lagi disiplin untuk mengejar target tertentu. Dan lihat di bawahnya ada kartu tujuh pedang. Jadi ceritanya minggu ini memang kan itu lagi punya rencana baru nih, Leo. Tujuh pedang. Ya, mungkin lagi menyusun rencana yang berkaitan dengan dunia organisasi tadi. Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya ada kartu The Hermit dan di Emperor. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo dan Aries. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini kan itu lagi butuh waktu nih untuk menarik diri, Leo. The Hermit. Kenapa? Kan itu lagi ingin mencari tahu ya pemahaman yang sebenarnya mengenai situasi yang sedang terjadi. Apalagi di sini kan itu lagi berusaha keras untuk lebih mengendalikan situasi di Emperor. Jadi mungkin ada sebuah keadaan yang lagi kacau akhir-akhir ini dalam kehidupan kalian. Jadi kan itu lagi bermaksud untuk mengendalikan situasi tersebut agar lebih stabil kedepannya agar tidak semakin kacau. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengendalikan situasi dalam keluarga, dalam hubungan cinta, situasi dalam karir, dan sebagainya ke arah yang lebih baik. Ini sudah kamu lakukan, Leo. Akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu The Hierophant. Aku lihat minggu ini ada yang lagi fokus banget untuk memikirkan kondisi dalam sebuah organisasi. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Queen of Pettigos. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan elemen tanah ya, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian bisa dari kalian minggu ini memang lagi fokus banget ke dalam dunia materi pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi ingin memperbaiki masalah keuangan, ya mungkin lagi fokus dengan keluarga di rumah. Jadi bahkan mungkin ada sebuah keputusan yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan yang akan mulai kamu pikirkan dalam minggu ini. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu King of Pettigos, 10 tongkat, 3 pedang, dan 2 tongkat. Oke, jadi ceritanya di awal minggu memang ada perasaan berat nih, Leo. Jadi hati-hati ya, 10 tongkat. Mungkin hatimu itu agak sedikit berat ketika ingin mengambil keputusan, terutama mengenai dunia materi tadi, ya King of Pettigos juga. Mungkin ada yang lagi merasa berat untuk mengambil keputusan soal karir, keuangan, dan keluarga dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, mungkin dikarenakan ada semacam halangan yang sedang menghalangi jalanmu akhir-akhir ini. Bagian lain mungkin di sini agak sedikit tertekan ya. Mungkin lagi tertekan untuk mengejar target, terutama ke target mengenai pekerjaan dan keuangan. The Hierophant, Queen of Pettigos, dan King of Pettigos. Jadi apapun itu, coba untuk lebih bersabar lagi. Oke, di bawahnya ada kartu 2 tongkat dan 3 pedang. Oke, jadi ceritanya memang ada juga yang lagi frustasi. Frustasi ketika ingin menyusun rencana baru dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi di satu sisi kan itu lagi ingin menyusun rencana penting, tapi entah kenapa hatimu itu lagi jengkel di sini. Jengkel dan frustasi ketika mempersiapkan sebuah rencana. Mungkin ada suatu hal yang sedang menghalangi jalan Muleo di awal minggu. 10 tongkat dan 3 pedang. Jadi usahakan untuk lebih sabar lagi ya, lebih hati-hati gitu. Di sini kan itu lagi mempersiapkan sebuah planning baru. Jadi kira-kira apa rencana Muleo? Mungkin rencana untuk pindah kerja, rencana karir, mungkin rencana mengenai bisnis, keuangan, rencana terhadap seseorang, dan sebagainya di awal minggu nanti. Oke, sekarang kita lihat energi-energimu di akhir minggu. Ada kartu strength, 8 pedang, page of wands, dan the chariot. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang cancer. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, beberapa dari kalian mungkin agak sedikit pesimis di sini, 8 pedang. Mungkin ada juga yang lagi kurang pede untuk mengejar target dan tujuan. Akan tetapi semuanya itu bisa kamu hadapi dengan hati yang sangat sabar kok. Ya, kartu strength. Menggunakan kesabaran tinggimu ketika menghadapi seseorang, ketika menghadapi situasi kerja, dan sebagainya. Ya, mungkin di sini kalian itu agak sedikit gelisah gitu ya, Leo, 8 pedang. Mungkin lagi gelisah memikirkan kondisi dalam keuangan, pekerjaan, dan keluarga. Queen of Pentacles sebagai tema utama tadi. Ya, mungkin bagian lain mungkin lagi gelisah ketika menunggu kabar dari sebuah perusahaan, The Harpent. Ya, jadi apapun itu coba untuk lebih sabar, ya, pergunakan kesabaranmu. Di bawahnya ada kartu The Chariot dan Page of Wands. Jadi, ceritanya di akhir minggu memang ada inspirasi baru, ya, semangat baru untuk memperbaiki keadaan, ya, ke arah yang lebih baik. Bisa juga mungkin lagi semangat baru untuk apa? Untuk menyusun ulang rencanamu, Leo, The Chariot. Mungkin rencanamu itu pernah ada yang gagal akhir-akhir ini, ya, yang perlu direvisi ulang, diperbaiki ulang di akhir minggu nanti. Jadi, bagi kamu yang lagi punya target, disarankan memang jangan buru-buru di akhir minggu, ya, gunakan waktu untuk mengatur ulang strategimu, taktikmu, ya, The Chariot sebelum melangkah maju ke depan, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Leo, sekarang kita lihat kartunya. Oke, yang pertama ada 10 pedang, terus 5 tongkat, The High Priestess, dan The Moon. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu, ya, 5 tongkat, dan 10 pedang. Jadi, ceritanya minggu ini memang ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan, mengakhiri permasalahan. Ya, mungkin ada sebuah masalah yang sedang kamu hadapi akhir-akhir ini, Leo, yang perlu untuk diselesaikan minggu ini, 10 pedang. Ya, jadi kira-kira apa masalahmu? Misalnya mungkin masalah di kantor, mungkin masalah dengan seseorang di tempat kerja, mungkin masalah dalam bisnis, masalah keuangan, dan sebagainya. Apalagi di sini ada dilema batin, Leo, 5 tongkat. Ya, beberapa dari kalian mungkin masih mengalami dilema batin minggu ini, ya, dilema soal karir, soal keuangan, yang perlu apa? Perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan, 10 pedang. Ya, jadi sangat sarankan untuk mencari solusi yang lebih efektif untuk menyelesaikan permasalahanmu dalam minggu ini. Soalnya kenapa kan itu lagi fokus banget ke dalam dunia materi, Leo, ya, minggu ini? Ya, fokus ke dalam pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Queen of Medical sebagai tema utama. Jadi apapun itu, coba untuk lebih disiplin, the higher point, pergunakan cara yang lebih teratur, lebih disiplin untuk mengejar targetmu, bagian lain mungkin perlu untuk mencari solusi tadi, ya, 5 tongkat. Mungkin dikarenakan ada dilema batin yang sedang kamu hadapi minggu ini, yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu, ada kartu The Moon dan The High Priestess, jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer dan Pisces, ya. Oke, jadi ceritanya minggu ini memang ada bentuk ketidakpastian yang sedang kamu alami dalam hubungan cinta, ya, The Moon, jadi hati-hati, ya, pergunakan intuisimu agar tidak salah langkah, jadi hatimu itu lagi kurang pasti minggu ini, Leo, ya, kurang pasti apakah dia itu masih suka dengan kamu apa enggak, ya, memiliki perasaan yang sama kepada dirimu apa enggak, dan sebagainya, jadi intinya memang ada bentuk ketidakpastian, ya, yang perlu diamati lebih dalam, The High Priestess, kartu ini melambangkan energi pasif, jadi mungkin ceritanya kalian itu lagi diam sambil mengamati keadaan terlebih dahulu, untuk apa? Untuk memastikan semuanya, gitu, ya, mungkin kalian itu lagi mencari kepastian dengan kombinasi kedua kartu ini, ya, dan ingat tema utamamu minggu ini kartunya Queen of Pentacles, ya, kartu ini juga sebenarnya melambangkan orang yang sedang mencari kestabilan, jadi kan itu lagi butuh hubungan yang tenang, terkendali, yang adem, gitu ya, yang bebas tanpa, tanpa gejolak sama sekali, bahkan minggu ini kan itu lagi berusaha keras untuk menghindari konflik dengan pasanganmu, ya, terutama yang sedang couple, ya, jadi apapun itu coba cari dulu kebenarannya, ya, selidiki lebih dalam sambil mempergunakan intuisimu, ya, soalnya kenapa minggu ini memang ada faktor ketidakpastian yang sedang kamu alami dalam hubungan asmara, ya, jadi coba untuk lebih berpikir yang positif, ya, oke teman-teman, kan sekitar dulu untuk readingnya, ya, semoga readingnya bermanfaat, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,